Pendekar Sakti Suling Puala bagian 30 Caiho Acat, penjahat pemetik bunga Tio Bun Yang terus melanjutkan perjalanan bersama monyet bulu putih Yang duduk di bahunya Ketika hari mulai gelap, Tio Bun Yang memasuki sebuah desa yang cukup besar Akan tetapi, sungguh mengherankan Padahal hari baru mulai gelap, namun rumah-rumah penduduk desa itu telah tertutup rapat Heran Gumam Tio Bun Yang Kenap semua rumah telah ditutup? Apakah telah terjadi sesuatu di desa ini? Monyet bulu putih bercuit sambil manggut-manggut seakan mengatakan ya Tio Bun Yang menengok ke sana kemari kemudian mendekati salah sebuah rumah dan mengetuk perlahan Lama sekali barulah pintu rumah itu terbuka sedikit dan seorang tua melongo keluar Ketika melihat Tio Bun Yang, orang tua itu tampak menarik nafas lega Siapa engkau? Anak muda tanya orang tua itu Aku pengembara, Paman Jawab Tio Bun Yang dengan ramah Hari baru mulai malam, tapi kenapa para penduduk desa ini sudah menutup pintu anak muda Orang tua itu menghela nafas panjang Telah terjadi sesuatu di desa ini Paman, apa yang telah terjadi anak muda, masuklah, aku akan menceritakannya Orang tua itu membuka pintu, kemudian Tio Bun Yang melangkah ke dalam Paman, ceritakanlah apa yang telah terjadi Duduklah dulu, anak muda ucap orang tua itu, kemudian berseru Cing-cing Cepat suguhkan teh untuk tamu kita Tidak usah repot-repot Paman ujar Tio Bun Yang Tidak apa-apa, orang tua itu tertawa Tak lama tampak seorang gadis berusia dua puluhan menyuguhkan secangkir teh Cukup cantik gadis itu Justru gadis itu terbelalak ketika melihat Tio Bun Yang Wajahnya pun agak kemerah-merahan Silakan minum, suan ucapnya malu-malu Terima kasih, kak Tio Bun Yang tersenyum Senyuman Tio Bun Yang membuat gadis tergebui terpukau Sehingga berdiri terpaku di tempat Cing-cing orang tua itu tertawa gelap Kenapa engkau ayah, cing-cing menundukkan kepala Kalau mau duduk, duduklah ujar orang tua itu Jangan terus berdiri di situ, tidak baik lo ayah Cing-cing duduk di sebelah orang tua itu dengan sikap malu-malu Anak muda orang tua itu menatap Tio Bun Yang Dengan penuh perhatian Siapa engkau namaku Tio Bun Yang Paman, ceritakanlah apa yang telah terjadi di desa ini Belum lama ini, di desa ini muncul seorang caiho acat Penjahat pemetik bunga Sehingga para penduduk desa tercekam Penjahat itu memetik bunga apa Heran Tio Bun Yang Kenapa bisa membuat para penduduk desa ini tercekam Anak muda, orang tua itu terbelalak Engkau tidak tahu istilah itu Istilah apa caiho acat adalah penjahat pemerkosa wanita Orang tua itu memberitahukan Karena itu, sebelum hari gelap Para penduduk desa sudah menutup pintu rumah Aku punya anak gadis Maka ketakutan sekali Oh oh Tio Bun Yang manggut-manggut Malam ini penjahat itu akan muncul mungkin Orang tua itu menghela nafas panjang Penjahat itu menculik kaum gadis lalu Diperkosa, dilepaskan keesokan harinya Kalau begitu, ujar Tio Bun Yang sungguh-sungguh Aku harap malam ini dia muncul di sini Apa orang tua itu melotot Kok engkau begitu jahat? Cing-cing adalah putriku satu-satunya Juga merupakan harapanku Engkau, Paman Tio Bun Yang tersenyum Aku harap penjahat itu muncul di sini Karena aku akan menangkapnya Jadi Paman jangan salah paham Eh, anak muda orang tua itu terbelalak Engkau jangan bergurau Penjahat itu lihai sekali Puluhan pemuda di kampung ini mengeroyoknya Namun malah dirobohkannya dengan mudah sekali Oh Tio Bun Yang tersenyum lagi Paman, sudah berapa banyak gadis yang diperkosa penjahat itu Sudah belasan, sahut orang tua itu sambil menggeleng-gelengkan kepala Padahal penjahat itu masih muda, bahkan cukup tampan Tapi dia justru melakukan perbuatan terkutuk itu Paman, kalau begitu Tio Bun Yang menatapnya Bolehkah malam ini aku menginap di sini? Boleh, sahut cing-cing cepat Eh, orang tua itu tertegun Ayah belum menjawab Kenapa engkau sudah menyahut tanpa persetujuan ayah Bagaimana kalau dia juga penjahat Ayah cing-cing tersenyum Kalau dia penjahat Mungkin masih banyak anak gadis yang bersamanya Cing-cing, engkau Orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala Kemudian manggut-manggut Benar juga ya Paman Tio Bun Yang tertawa kecil Sedangkan monyet bulu putih bercuit-cuit sambil menyengir Eh, monyet orang tua itu melotot Kenapa engkau menyengir? Mau minum araknya monyet bulu putih manggut-manggut Orang tua itu ternganga lebar mulutnya Kemudian tertawa gelak Anak muda, monyetmu mengerti bahasa manusia Yaya, Tio Bun Yang mengangguk Hahaha orang tua itu tertawa lagi Cing-cing, ambilkan arak wangi Yang ayah simpan tahunan itu Ayah ingin berselang dengan monyet bulu putih ini ya Ayah, cing-cing berlari ke dalam Berselang sesaat ia sudah kembali Dengan membawa tiga buah cangkir Dan sebuah kendi berisi arak wangi Gadis itu menaruh cangkir-cangkir ke hadapan mereka Lalu menuang arak wangi Haha orang tua itu tertawa Mari kita berselang mereka bertiga berselang bersama Bukan main monyet bulu putih itu Hanya sekali teguh keringlah cangkirnya Lalu disodorkan ke hadapan cing-cing Gadis itu segera menuang arak wangi ke dalam cangkir yang di tangan monyet bulu putih Yang kemudian bercuit seakan mengucapkan terima kasih Setelah itu, monyet bulu putih mengangkat cangkirnya Seperti mengajak orang tua itu berselang Luar biasa orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala Arak wangi masih ada setengah cangkir Tapi monyet bulu putih sudah tambah Sungguh luar biasa Tidak akan mabuk tuh jangan khawatir Paman ujar Tio Gun Yang Kau Heng tidak akan mabuk Percayalah oh oh orang tua itu tertawa Anak muda, monyet bulu putih itu begitu kecil Kenapa kau panggil kau Heng kecil badannya Namun usianya berapa Usianya 300 tahun lebih sedikit Apa orang tua itu terbelalak Anak muda, tidak baik membohongi orang tua Luar biasa Aku tidak pernah bohong Sahut Tio Gun Yang Kau Heng memang sudah berusia 300 tahun lebih Dia berasal dari gunung Tian San Oh mulut orang tua itu ternganga lebar Luar biasa, sungguh luar biasa sekali Kalau begitu, aku pun harus memanggilnya kau Heng Haha Kau Heng, mari kita berselang Orang tua itu meneguk arak wanginya perlahan-lahan Tapi sebaliknya monyet bulu putih itu Malah menghabiskan araknya dengan sekali teguk Haha orang tua itu melotot Celaka Kalau arak wangi ini habis Aku tidak mampu beli lagi Jangan khawatir, paman Ujar Tio Gun Yang sambil mengeluarkan seta luang emas dan diberikannya kepada orang tua itu seraya berkata Ini untuk paman membeli arak wangi Apa? Untuk membeli arak wangi orang tua itu terbelalak Seta luang emas ini bisa untuk membeli sawah Aku tidak berani menerimanya Terimalah desak Tio Gun Yang Kalau tidak, kami akan merasa tidak enak Tapi, orang tua itu tampak ragu menerimanya Monyet bulu putih bersuit-suit kelihatannya tidak senang Eh, kenapa kau Heng orang tua itu heran? Kalau paman menolak, kau Heng pasti marah Ujar Tio Gun Yang memberi tahukan Kau Heng, mendadak monyet bulu putih melempar cangkir yang dipegangnya ke dinding Membuat orang tua itu dan putrinya tercengang Cee... Cangkir itu menancap di dinding Haa... Orang tua itu dan putrinya terkejut Bukan main, mereka berdua saling memandang Paman, kau Heng mulai marah Lalu ujai Tio Bun yang sambil tersenyum. Maka paman harus menerima uang emas ini, bah, baik, orang tua itu segera mengambil uang emas tersebut. Cuan cincing menatapnya. Kau yang kelihatan berkepandayan tinggi. Aku yakin Cuan pasti berkepandayan tinggi pula, kira-kira begitulah, Tio Bun yang manggut-manggut. Oh ya, jangan memanggilku Tuan, panggil saja namaku mungkin usiaku lebih besar, bagaimana kalau aku memanggilmu adik Bun yang baik, Tio Bun yang mengangguk. Jadi aku harus memanggilmu kakak cincing, terima kasih ucap cincing sambil tersenyum manis. Sama-sama, Tio Bun yang juga tersenyum. Terima kasih, anak muda ucap orang tua itu dan menambahkan. Dengan adanya uang emas ini maka aku bisa membeli sawah, paman ingin membeli sawah ya, kalau begitu, Tio Bun yang mengeluarkan setak luang emas lagi, lalu diberikan kepada orang tua itu seraya berkata. Penambahan untuk paman membeli sawah, eh, anak muda, orang tua itu terbeliat. Aku, kalau paman tidak menerima, kau yang pasti marah, ujar Tio Bun yang. Monyet bulu putih langsung menyeringai. Ba, baik. Terima kasih, ucap orang tua itu sambil menerima uang emas tersebut sekarang sudah malam. Lebih baik paman dan kakak cincing pergi tidur saja, adik Bun yang. Aku ingin melihatmu menangkap penjahat itu, sahut cincing yang tidak mau beranjak dari tempat duduknya. Haha orang tua itu tertawa. Putriku begitu, aku pun sama, eh, 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 Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala. Namun mendadak dia mengerutkan kening, dan monyet bulu putih bercuit-cuit. Ada apa? Tanya orang tua itu heran. Penjahat itu sudah datang, sahut Tio Bun yang dengan suara rendah. Haaah wajah orang tua itu dan putrinya langsung berubah pucat. Bagaimana baiknya tenanglah, paman ujar Tio Bun yang sambil tersenyum. Tak berapa lama kemudian terdengarlah seruan di luar. Cincing yang cantik manis, aku datang menjemputmu untuk pergi bersenang-senang dia, penjahat itu, suara orang tua tersebut bergemetar. Penjahat itu mau menculik cincing, tenang Tio Bun yang beranjak ke pintu, sedangkan monyet bulu putih tetap duduk di bahunya. Tio Bun yang membuka pintu, dilihatnya seorang pemuda berwajah cukup tampan berdiri di luar. Kawan, siapa engkau? Kenapa engkau begitu tak bermoral? Tanya Tio Bun yang sambil menatapnya tajam. Padahal engkau cukup tampan, tentunya tidak sulit memperistri gadis cantik, diam bentak pemuda itu. Siapa engkau? Kenapa engkau mencampuri urusanku namaku? Tio Bun yang jawabnya memberitahukan. Kebetulan aku menginap di sini, maka aku harus melindungi cincing. Kawan, beritahukanlah namamu. Dengar baik-baik. Namaku Kwe E. Teng An. Aku mau bersenang-senang dengan gadis yang manapun, engkau tidak berhak turut campur saudara Kwe E. Tio Bun yang menghela nafas panjang. Engkau baru berusia dua puluhan dan cukup tampan, tapi kenapa justru mengambil jalan sesateh? Kenapa engkau mencampuri urusanku mentak Kwe E. Teng An? Engkau ingin cari mati ya terus terang, aku masih merasa kasihan dan simpati kepadamu. Hahaha Kwe E. Teng An tertawa. Engkau tidak perlu berbaik hati kepadaku, cepatlah engkau enyah. Kalau tidak, engkau pasti mati di ujung pedangku Kwe E. Teng An menghunus pedangnya, lalu menatap Tio Bun yang dengan dingin dan bengis. Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala, kemudian mengeluarkan suling kualamnya. Saudara Kwe E. Sebetulnya aku merasa tidak tega memusnahkan kepandayanmu. Tapi, engkau sama sekali tidak mau bertobat, maka aku terpaksa harus bertindak agar engkau tidak bisa melakukan kejahatan lagi HMM Dengus Kwe E. Teng An. Engkau memang ingin cari mampus. Lihat seranganku Kwe E. Teng An langsung menyerangnya dengan sengit. Tio Bun yang berkelit dan balas menyerang. Sementara orang tua dan putrinya yang ketakutan itu, memeranikan diri mengintip keluar. Kebetulan Tio Bun yang mulai bertarung dengan penjahat itu, maka wajah mereka bertambah pucat. Para penduduk desa juga mulai berhambur keluar. Mereka menyaksikan pertarungan itu dengan hati berdebar-debar. Tengang. Semuanya berharap Tio Bun yang dapat mengalahkan penjahat itu. Setelah bertarung belasan jurus, Tio Bun yang merasa kagum kepada Kwe E. Teng An, karena kepandayan penjahat itu cukup tinggi. Mendadak Kwe E. Teng An membentak keras, ternyata ia menyerang Tio Bun yang dengan jurus simpanannya, yaitu jurus Louis Soh Gogak. Halilintar menyambar lima bukit. Dasyat, cepat dan lihai jurus itu. Tampak pedang Kwe E. Teng An berkelebat-kelebat menyambar Tio Bun yang. Tio Bun yang bersiul panjang. Ia tidak berkelit, melainkan menangkis serangan Kwe E. Teng An dengan jurus helang tau-tau, ombak laut menderu-deru. Terang. Terdengar suara benturan dua senjata. Tio Bun yang berdiri tegak di tempat, sedangkan Kwe E. Teng An terpental dua tiga depa ke belakang dengan wajah pucat ias. Maaf saudara Kwe E. Seru Tio Bun yang. Aku terpaksa harus memusnahkan kepandayanmu Tio Bun yang lesat ke arah Kwe E. Teng An sekaligus menyerangnya dengan jurus Tian In Giok Siao, ribuan bayangan suling pualam. A-a-a-ah jerit Kwe E. Teng An, yang jatuh terduduk. Mulutnya mengeluarkan darah dan salah satu urat di tubuhnya telah putus sehingga kepandayannya musnah seketika. Engkau, engkau kini kepandayanmu telah musnah. Aku harap selanjutnya jadilah engkau orang baik-baik Tio Bun yang. Aku bersumpah akan menuntut balas dendam ini Kwe E. Teng An menatapnya dengan penuh dendam, kemudian berusaha bangkit untuk berdiri. Para penduduk desa itu bersorak-sorai penuh kegembiraan ketika melihat Tio Bun yang berhasil merobohkan penjahat pemetik bunga. Begitu pula orang tua dan putrinya yang di dalam rumah, mereka berdua segera berlari keluar lalu menghampirinya. Anak muda, sungguh hebat engkau orang tua itu mengacungkan jempolnya ke hadapan Tio Bun yang. Adik Bun yang, ujar cing-cing dengan wajah berseri. Dugaanku tidak meleset, engkau berkepandayan tinggi, Tio Bun yang hanya tersenyum. Sedangkan monyet bulu putih yang duduk di bahunya juga bercuit-cuit. Terima kasih Siang Hiap ucap seorang tua, yang ternyata seorang kepala desa. Engkau telah menyelamatkan desa kami, itu memang tugasku, Tio Bun yang tereal senyum. Kebetulan aku lewat di desa ini, kemudian menginap di rumah cing-cing, oh 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 kepala desa itu manggut-manggut dan berkata. Karena engkau telah menyelamatkan desa kami, maka kami harus mengadakan pesta untuk menjamu Siang Hiap. Tidak usah, Paman Tio Bun yang menggelengkan kepala. Aku masih harus melanjutkan perjalanan, belum pagi kepala desa itu tanpa kecewa. Tidak apa-apa, Tio Bun yang memandang orang tua itu dan cing-cing. Paman, kakak cing-cing, sampai jumpa Tio Bun yang lesat pergi. Hal itu sungguh mengejutkan orang tua dan putrinya, yang tidak menyangka Tio Bun yang akan begitu cepat pergi. Adik Bun yang, adik Bun yang seru cing-cing. Akan tetapi, Tio Bun yang sudah tidak kelihatan. Seketika cing-cing menangis terisak-isak. Ayah, air matu cing-cing berderai-derai. Kenapa adik Bun yang begitu cepat pergi? Dia memang pemuda baik, ramah-tamah dan tak mau disanjung, sahut orang tua itu. Maka dia segera pergi, adik Bun yang cing-cing terus terisak-isak. Cing-cing orang tua itu tersenyum. Percayalah. Kelak kalian akan bertemu lagi, tidak mungkin, cing-cing menggeleng-gelengkan kepala. Sementara Kwe Tengan terus berusaha bangkit untuk berdiri, namun sama sekali tidak bertenaga. Penduduk desa memandannya dengan penuh kebencian. Mendadak salah seorang tua berseru. Dia telah memperkosa anak gadisku, sehingga anak gadisku gantung diri. Karena itu, mari kita lemparkan dia ke dalam jurang setuju sahut yang lain. Beberapa orang langsung menyeret Kwe Tengan, sedangkan kepala desa cuma menggeleng-gelengkan kepala. Kwe Tengan terus berkertak gigi dengan mace membara. Tak seberapa lama kemudian, ia telah diseret sampai di pinggir jurang, lalu orang-orang desa itu melemparnya ke jurang yang menganga lebar. Ah-ah-ah-ah terdengar suara jeritan panjang. Badan Kwe Tengan terus melayang ke bawah jurang yang ribuan kaki dalamnya. Tak lama setelah Tio Bun yang meninggalkan desa itu, hari mulai terang. Tio Bun yang melanjutkan perjalanan, dan mengambil arah timur karena ingin ke markas Tiongye Pei yang ada di pinggir kota Hei Hong. Dua hari kemudian, ia telah tiba di marka tersebut. Betapa gembiranya Yosuan Hiang, Taju Liang, Lim Chin An dan Cu Tiang Hem. Merk menyambutnya dengan penuh kehangatan, lalu mengajaknya bersulang sambil bercakap-cakap. Bibi, Tio Bun yang menatap Yosuan Hiang. Bagaimana keadaan Tiongye Pei belakangan ini tanyanya? Bertambah maju, tapi Yosuan Hiang mengerutkan kening. Kenapa Tio Bun yang heran? Telah terjadi sesuatu Seng Hwee Kau dua kali menyerang kemari, Yosuan Hiang memberitahukan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Oh Tio Bun yang tertegun. Bukankah Tiongye Pei tidak bermusuhan dengan Seng Hwee Kau? Kenapa Seng Hwee Kau menyerang kemari Seng Hwee Kau dan Hiati Hwee telah bekerjasama? Maka Seng Hwee Kau menyerang kami, sahutan Juliang. Namun untung, kebetulan Tuan Beng Kiat, Lam Kiong Soatlan, Li Ailing, Siang Koan Goat Mio dan lainnya berada di sini. Mereka membantu kami, sehingga pihak Seng Hwee Kau melarikan diri, Yosuan Hiang memberitahukan. Oh wajah Tio Bun yang berseri. Jadi mereka berada di sini sudah berangkat ke markas pusat Kepang, ujar Yosuan Hiang dan menambahkan. Beberapa hari kemudian setelah mereka pergi, mendadak Seng Hwee Kau menyerang lagi. Oh kening Tio Bun yang berkerut. Tentunya pihak Bibi banyak yang menjadi korban, tidak, Yosuan Hiang tersenyum. Sebaliknya malah pihak Seng Hwee Kau yang menjadi korban, kok begitu Tio Bun yang bingung. Karena muncul seorang gadis membantui kami, ujar Yosuan Hiang memberitahukan. Siapa gadis itu Fang Ling Chu, apa Tio Bun yang terbelalak? Kakak Ling Chu. Maksud Bibi Ngoto Kau Chu betul, Yosuan Hiang mengangguk. Dia kemari mencarimu, justru malah menyelamatkan Tio Ngye Pei. Oh 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 Tio Bun yang tersenyum. Aku tak menyangka dia kemari mencariku, tapi secara tidak langsung malah menyelamatkan Tio Ngye Pei. Oh ya Yosuan Hiang menatapnya. Engkau kah yang mengobati mukanya ya? Tio Bun yang mengangguk lalu sekaligus menutur tentang kejadian itu, kemudian bertanya. Kenapa dia kemari mencariku? Aku katanya ingin berunding denganmu, sebab musuh besarnya berkepandayan tinggi sekali. Maksudnya Seng Hoi E Sien Kun ya, Yosuan Hiang mengangguk. Oh ya, ada seorang gadis berada di sini, mungkin engkau tidak dapat menerkas siapa dia, oh Tio Bun yang tercengang. Apakah dia Fang Ling Chu? Fang Ling Chu sudah pergi, sahut Yosuan Hiang sambil tersenyum. Tuan Beng Kiat dan lainnya yang membawa gadis itu kemari, kini dia tinggal di sini, siapa gadis itu tanya Tio Bun Yang. Dia Tan Giyok Lan Yosuan Hiang memberitahukan. Siapa Tio Bun Yang tertegun? Kenapa dia berada di sini? Bukankah dia dan kedua orang tuanya berada di kampung halamannya? Kedua orang tuanya telah dibunuh oleh para anggota Hiat di HWE, dan dia pun dikejar-kejar. Tuan Beng Kiat yang menolongnya ya, Bibi, di mana kakak Giyok Lan Tiang Him? Panggil Giyok Lan kemari ujar Yosuan Hiang kepada Chu Tiang Him. Ya, Chu Tiang Him masuk ke dalam. Berselang sesaat ia sudah kembali bersama Tan Giyok Lan. Adik Bun Yang seru Tan Giyok Lan Girang. Adik Bun Yang, kakak Giyok Lan Tiang Bun Yang memandangnya sambil tersenyum. Aku tak menyangka, engkau tinggal di sini, Adik Bun Yang matuh, Tan Giyok Lan mulai basah. Kedua orang tuaku mati dibunuh para anggota Hiat di HWE, Bibi Suan Hiang telah memberitahukan kepadaku. Syukurlah engkau dapat meloloskan diri ujar Tiang Bun Yang sambil menarik nafas. Kalau engkau tidak mengajarku ilmu silat, aku pasti sudah mati, Tan Giyok Lan terisak-isak. Sudahlah, jangan menangis. Engkau aman di sini, Tiang Bun Yang tersenyum. Oh ya, bagaimana kepandaianmu? Sudah maju pesat tanyanya. Ya, Tan Giyok Lan mengangguk. Bibi Suan Hiang terus mengajarku, Maka kepandaianku menjadi maju pesat. Oh oh Tiobun Yang manggut-manggut. Kemudian memandang Yo Suan Hiang saya berkata, Aku sudah bertemu Litsuseng, Apa Yo Suan Hiang, Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Him terbelalak? Engkau bertemu Litsuseng, Yang gagah berani itu? Ya, Tiobun Yang mengangguk lalu menutur tentang kejadian itu. Oleh karena itu, aku ingin berunding dengan Bibi, tambahnya. Mengenai apa kini Hiati Hwe telah bekerja sama dengan Seng Hwe E Kau, Mungkin Seng Hwe E Kau akan menyerang lagi, ujar Tiobun Yang. Itu sungguh membahayakan Tiang Nye Pei. Maka alangkah baiknya kalau Tiang Nye Pei bergabung dengan Litsuseng, Aku memang sudah berpikir begitu, Tapi Yo Suan Hiang menggeleng-gelengkan kepala. Belum tentu Litsuseng akan menerima kami, Percayalah Tiobun Yang tersenyum. Pamar Li pasti senang sekali menerima kalian, Sebab aku sudah memberitahukan kepadanya, Oh wajah Yo Suan Hiang berseri, Kemudian bertanya kepada Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Him. Bagaimana menurut kalian? Setuju sahut mereka serentak. Memang sudah waktunya kita bergabung dengan Litsuseng, Yang sudah barang tentu akan menambah kekuatan kita, Baik, Yo Suan Hiang manggut-manggut. Kalau begitu, mari kita bergabung dengan Litsuseng Bibi Suan Hiang, Usul Tiobun Yang. Kini semuanya telah setuju, Maka Tiang Nye Pei harus segera berangkat ke markas Litsuseng. Kalau tidak, aku khawatir Seng Hau Yee kau akan menyerang kemari lagi, Baik, Yo Suan Hiang mengangguk. Besok pagi kami akan berangkat ke sana, Kalau begitu, aku mau mohon diri, Tiobun Yang bangkit dari tempat duduknya. Bun Yang, Yo Suan Hiang terbelalak. Kenapa begitu cepat engkau berpamit? Aku harus segera berangkat ke markas pusat Kepang, Tiobun Yang memberitahukan. Baiklah, Yo Suan Hiang manggut-manggut. Oh ya, Bun Yang, Ada apa Tiobun Yang tercengang karena melihat Yo Suan Hiang tersenyum serius? Apakah Hengka sudah punya kekasih? Tanya Yo Suan Hiang mendadak. Belum, sahut Tiobun Yang dengan wajah agak kemerah-merahan. Aku, tidak memikirkan itu, Itu Yo Suan Hiang tersenyum lagi. Siang Koan Goat Nyo sangat cantik, Kalem dan lemah lembut. Dia putri kesayangan Kim Siow Su Seng dan Kaohun Bi Jin. Alangkah baiknya. Bibi Suan Hiang, wajah Tiobun Yang bertambah merah. Aku, adik Bun Yang Tan Giyok Lan memandangnya seraya berkata sungguh-sungguh. Siang Koan Goat Nyo memang serasi denganmu. Dia boleh dikatakan secantik bidadari, kakak Giyok Lan Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Aku, dia juga berada di markas pusat Kepang. Kalau engkau langsung berangkat ke sana, pasti bertemu dia, ujar Yo Suan Hiang. Baik, Tiobun Yang mengangguk. Bibi Suan Hiang, kakak Giyok Lan dan Paman-Paman, Atki Mohon pamit. Sampai jumpa selamat jalan sahut mereka serentak, lalu mengantar Tiobun Yang sampai di luar markas. Begitu sampai di luar markas, Tiobun Yang langsung melesat pergi laksana tilat. Bun Yang dan Goat Nyo memang merupakan pasangan yang serasi, mudah-mudahan mereka berjodoh ucap Yo Suan Hiang dengan suara rendah. Hahaha Tan Juliang tertawa gelap. Mereka berdua pasti berjodoh keesokan harinya, Yo Suan Hiang, Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Hem bersama para anggota berjumlah seratusan orang berangkat ke markas Lipsu Seng. Mereka justru tidak tahu, setelah mereka berangkat, Seng Hwee Kau muncul menyerang lagi, namun markas Tiong Nye Pei telah kosong. Heran Gumam Leng Bin Ho Atsu dengan kening berkerut. Bagaimana markas Tiong Nye Pei ini bisa kosong tiada seorang pun? Mungkinkah pihak Tiong Nye Pei telah menduga akan penyerangan ini, maka mengosongkan markas ini sahut Pak Bin Kui. Mungkin, Heksim Popo manggut-manggut. Kalau tidak, bagaimana mungkin markas ini kosong begini lalu? Apa langkah kita tanya Tok Tiong? Menurut aku, sahut Pak Pai Loko Ai. Alangkah baiknya kita berpencar mencari mereka, baik, Leng Bin Ho Atsu mengangguk. Jangan Pak Bin Kui menggelengkan kepala, wajahnya tampak serius. Kita tidak boleh berpencar mencari Tiong Nye Pei, kenapa tanya Pak Pai Loko Ai sambil menetapnya? Bukankah tugas kita membasmi mereka benar? Pak Bin Kui mengangguk. Tugas kita memang membasmi mereka, tapi kini mereka tidak berada di markas ini, berarti tugas kita telah selesai, aku sama sekali tidak mengerti, bolahkah dijelaskan Pak Pai Loko Ai menetapnya dalam-dalam. Tadi engkau mengusulkan kita berpencar mencari mereka, usul itu tidak dapat diterima, tegas Pak Bin Kui serius. Sebab apabila kita berpencar mencari mereka, berarti membahayakan diri kita sendiri, oh tertegun Pak Pai Loko Ai. Loko Ai Leng Bin Ho Atsu tertawa. Memang benar apa yang dikatakan Pak Bin Kui. Kalau kita berpencar mencari mereka, sudah barang tentu mengurangi kekuatan kita, bahkan amat membahayakan diri kita pula, benar, Heksim Popo manggut-manggut. Kita tidak boleh berpencar mencari mereka. Kalau begitu, Pak Pai Loko Ai menengok ke sana kemari, kemudian mengusulkan. Kita bakar saja markas Tiongye Pai ini, usul ini harus diterima, sahup Pak Bin Kui sambil tertawa gelap. Kita tidak berhasil membasmi para anggota Tiongye Pai, namun berhasil membumi hanguskan markas ini, tentunya Seng Hoi E Sien Kun akan merasa puas, Hahaha Leng Bin Ho Atsu juga tertawa terbahak-bahak, dan setelah itu ia pun perintahkan para anggota untuk membakar markas Tiongye Pai. Berselang beberapa saat, tampak api mulai berkobar-kobar melalap markas Tiongye Pai itu. Para anggota Seng Hoi E Kau pun bersorak-sorai penuh kegembiraan, Leng Bin Ho Atsu dan lainnya tersenyum-senyum. Setelah api yang berkobar-kobar itu menjalar ke seluruh markas tersebut, barulah mereka meninggalkan tempat itu untuk kembali ke markas Seng Hoi E Kau. Betapa gembiranya Leng Su Seng ketika mengetahui kedatangan Yosuan Hiang bersama para anggotanya. Ia segera keluar dari tendanya untuk menyambut kedatangan mereka. Selamat datang. Ketua Yau Cap Leng Su Seng sembari memberi hormat. Selamat bertemu, Paman Li Sahut Yosuan Hiang dan sekaligus balas memberi hormat. Maaf, kedatangan kami telah mengganggumu sama sekali tidak mengganggu, malah aku merasa gembira sekali, ujar Litsu Seng sambil tertawa gelap. Hahaha. Mari silakan masuk terima kasih Ucap Yosuan Hiang lalu melangkah ke dalam tenda. Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Hem mengikutinya dari belakang. Silakan duduk Litsu Seng mempersilahkan mereka duduk, dan salah seorang anak buahnya langsung menyuguhkan arak wangi. Mereka duduk, kemudian Yosuan Hiang memperkenalkan Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Hem. Litsu Seng dan mereka bertiga saling memberi hormat. Setelah itu Litsu Seng mengangkat minumannya. Mari kita berselang Ucapnya sambil tertawa. Hahaha. Mereka mulai berselang sambil mengobrol. Berselang beberapa saat barulah Litsu Seng bertanya dengan serius. Apakah ada sesuatu penting? Maka ketua Yosu Kemari ya, Yosuan Hiang mengangguk. Tio Bun yang ke markasku, dan mengusulkan agar kami bergabung denganmu, Oh wajah Litsu Seng berseri. Apakah engkau bersedia bergabung dengan kami? Kami datang kemari justru ingin bergabung, sahut Yosuan Hiang memberitahukan. Kami telah bersepakat untuk itu, Bagus, bagus. Hahaha Litsu Seng tertawa gembira. Terima kasih atas kesediaan kalian bergabung dengan kami. Mari kita berselang lagi. Mario Suhan Hiang, Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Hem berselang lagi dengan Litsu Seng, sehingga suasana di dalam tenda itu menjadi semarak. Di saat itulah melangkah ke dalam dua lelaki gagah, lalu memberi hormat kepada Litsu Seng. Bagus, bagus Litsu Seng tertawa. Kalian berdua sudah kembali, mari ku perkenalkan. Litsu Seng memperkenalkan Yosuan Hiang dan lainnya kepada dua lelaki itu, kemudian menambahkan. Mereka berdua adalah pembantu handaku bernama Litsu Seng dan Litsu Heng, yang keduanya berkepandaian cukup tinggi. Litsu Seng dan Litsu Seng segera memberi hormat kepada Yosuan Hiang dan lainnya, setelah itu barulah mereka duduk. Bagaimana tugas kalian tanya Litsu Seng mendadak? Apakah sudah dilaksanakan dengan baik ya? Litsu Seng mengangguk. Hanya kurang memuaskan, karena kenapa Litsu Seng menatap mereka? Jelaskanlah ada beberapa kelompok pemberontak tidak bersedia bergabung dengan kita. Padahal kami telah menjelaskan, bahwa apabila kita semua tidak bersatu, sulit sekali untuk sukses, jawab Litsu Seng memberitahukan. MGM Litsu Seng manggut-manggut. Siapa kepala kelompok pemberontak itu Litsu Heng memberitahukan. Wajah Tan Juliang berseri ketika mendengar nama-nama yang disebutkan Litsu Heng. Aku kenal mereka, ujar Tan Juliang sambil tertawa gembira. Mereka adalah teman-teman akrabku, hanya saja sudah belasan tahun kami tidak bertemu, kalau begitu Litsu Seng memandangnya dalam-dalam seraya berkata, Tentunya Saudara Tan bersedia membantu dalam hal ini, ha-ha-ha Tan Juliang tertawa gelap. Itu sudah pasti, Saudara Li. Sebab kini kita sudah bergabung, maka tugas kalian adalah tugas kami pula. Terima kasih, Saudara Tan ucap Litsu Seng sambil manggut-manggut kelembira dan menambahkan. Mulai sekarang kita semua adalah Saudara seperjuangan, suka dan duka harus pikul bersama, benar, Lim Chin An mengangguk. Karena itu, kita pun harus membagi tugas sesuai dengan kemahiran masing-masing, tidak salah, Litsu Seng manggut-manggut, kemudian memandang Li Sibeng dan Litsu Heng seraya bertanya. Kalian berdua punya suatu ide begini, sahut Li Sibeng. Setahu kami, Ketua Yo berkepandayan tinggi, maka alangkah baiknya dia diangkat menjadi pengawal pribadi, MGMM Litsu Seng mengangguk. Itu memang tepat sekali, sedangkan Saudara Tan mahir mengenai siasat perang, karena itu dia harus diangkat menjadi penasihat, ujar Li Sibeng sungguh-sungguh. Benar, Litsu Seng mengangguk lagi, lalu memandang Tan Juliang seraya bertanya. Saudara Tan, tidak berkeberatan, bukan tentu tidak. Hanya saja kening Tan Juliang berkerut. Koma aku khawatir tidak dapat melaksanakan tugas itu dengan baik, hahaha. Litsu Seng tertawa gelap. Saudara Tan, jangan merendahkan diri loh aku tidak merendahkan diri, melainkan berkata sesungguhnya, sahut Tan Juliang. Apa tugas Lim Chin An dan Cu Tiang Hem kami berempat akan melatih para anggota berperang, jawab Litsu Seng sungguh-sungguh. Bagus Litsu Seng mangguk-mangguk, kemudian tertawa gelap seraya berkata, hahaha. Mari kita bersulang lagi. Terima kasih telah menonton.